Halo Sobat Formika, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Oh iya, siapa nih yang kangen sama Gedung Jika? Iya, Gedung Jika, gedung FMI PAA Universitas Pendidikan Indonesia yang sering kita sebut Gedung Jika. Nah, bagi Sobat Formika yang baru dan Sobat Formika yang kangen seusana kampus, Mimin bakal ajak Sobat Formika jalan-jalan melalui rute menuju Gedung Jika. Untuk menuju Gedung Jika, banyak banget jalan yang bisa dilewati. Kali ini, Mimin hanya melewati tiga jalur saja. Pertama, dari Gerbang Utama Universitas Pendidikan Indonesia, lalu Gerbang Museum Pendidikan Nasional, dan dari Jalan Geger Kalong melewati Gang Dharma Winata. Anggap saja Sobat Formika sedang berada di luar Gerbang Utama dan melihat pintu masuk di sana. Iya, di dekat sapam yang sedang nongkrong itu. Kemudian masuk, berjalan lurus saja ikuti pola trotoar, dan Sobat Formika bisa melihat Gedung Isola dari kejauhan. Terima kasih telah menonton! Setelah sampai di posapam kedua, Sobat Formika akan menemukan persimpangan tepat di depan Gedung UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Jangan lupa untuk melihat sekitar dan menyeberang. Lalu ikuti jalurnya. Lihat tanda warna biru itu? Iya, kita akan melokirin Sobat Formika. Sobat Formika akan melewati gedung FPSD yang berseberangan dengan apikiatar UPI. Lurus-terus sampai melewati perempatan dan melewati pohon tabibuya. Lalu akan terlihat SMA Laboratorium percontohan UPI. Setelah menemukan pertigaan, kita belok kiri dan tepat di kanan akan ada tulisan lab school berwarna oranye. Lalu kita akan belok kanan. Terima kasih telah menonton! Setelah menyusuri trotowar, Sobat Formika berada di kawasan SD, SMP, dan TK Lab School UPI. Urus-terus saja sampai melewati gedung badan penyelenggaraan sekolah laboratorium. Setelah itu kita belok kiri, mentok, lalu belok kanan. Terlihat gedung FMIPA C dan FMIPA B yang saling berhadapan. Urus saja dan Sobat Formika berhasil sampai di gedung Jika. Dari Gerbang Museum Pendidikan Nasional Bagi Sobat Formika yang akan menuju gedung Jika melalui gerbangmu penas, Sobat Formika bisa langsung saja mengikuti alurnya. Pertama, jangan lupa memasuki pintu masuknya. Kali ini, Mimin masuk lewat pintu yang dibuka di sebelah kanan. Lalu berjalan di trotowar melewati kolam depanmu penas. Biasanya ada tanaman Ernimvea-nya loh, dan hati-hati terkena duri dari tanaman Euforbia mili. Setelah terlihat ada ATM Center, itu tandanya Sobat Formika bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu berjalan di sebelah kiri. Lurus terus, hati-hati solet kanan-kiri. Untuk menyeberang di perempatan. Lurus terus melewati gedung Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Wah, lihat! Ada pohon tabe buya lagi tuh. Kita lanjut jalan terus ya, sampai melewati Balai Bahasa. Nah, setelah menemukan bundaran, Sobat Formika dengan waspada bisa terus melanjutkan di jalur kiri melewati pohon rambutan dan terus lurus. Jika ada tanda-tanda pohon bawah ini ya, dan di depan terlihat parkiran motor, jangan kaget, tepat di seberangnya ada belokan. Itu tandanya Sobat Formika harus belok kiri. Turun ke bawah dengan perlahan, dan lurus lagi sampai menemukan pertigaan. Dari sini Sobat Formika bisa melihat gedung jika dari belakang atau parut parkiran utara. Biasanya sih, bisa dipakai olahraga main voli, buru tangkis, atau latihan untuk menyiapkan sesuatu. Lalu Sobat Formika hanya perlu lurus mengikuti trotoar, dan akan menemukan jalan kecil menuju gedung jika. Dari Jalan Geget Kalong melewati Gang Dharma Winata. Bagi Sobat Formika yang habis dari gerlong cari makan, kosannya deket-deket sini, atau kebetulan aja lagi di gerlong, atau habis dari Masjid Darutauhid, sebelah banget Masjid DT ini ada gang yang namanya Gang Dharma Winata, atau sering disebut Gang Darwin. Nah, Sobat Formika hanya tinggal lurus mengikuti alurnya sampai menemukan jalan sempit. Dan melewati pagar besi ini. Tenang aja, pasti bisa masuk kok. Lalu berjalan menanjak. Dan voilah, sampai di gedung jika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana nih? Udah gak sabar kan ingin ke kampus? Stay safe Sobat Formika! Sampai jumpa di video selanjutnya.